Untuk langkah pertama, kalian harus memanaskan susu sampai 80 derajat, sampai diaduk. Setelah kita panaskan susunya 80 derajat, maka kita tunggu susunya menurun hingga 45 derajat. Setelah 45 derajat, kita catat menggunakan stopwatch di tabel yang sudah kita siapkan. Setelah 45 derajat, maka kita memasukkan bibit ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan kembali bibit sebanyak 10 ml, 15 ml, dan 20 ml pada gelas ukur yang berbeda. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah diberikan starter atau bibit, lalu susu dimasukkan ke dalam wadah tertutup, misalnya botol. Kemudian untuk menjaga suhunya tetap di atas suhu ruang, maka kita bungkus dengan aluminium foil seperti ini. Terima kasih telah menonton!